Anda masih menyaksikan Bulutina News siang, pemirsa keluarga pasien kasus penyuntikan mayat yang terjadi di rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Tibur meminta pertanggung jawaban dokter. Kasus tersebut enggak dalam penyelidikan pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo. Seperti inilah kemarahan keluarga pasien kasus penyuntikan mayat yang diduga terjadi di rumah sakit Siti Hoti Jasi, Sidoarjo. Pihak keluarga meminta pertanggung jawaban dokter mengenai alasan penyuntikan tersebut. Pihak keluarga justru menyayangkan pelayanan rumah sakit yang dinilai lamban hingga berujung pada kematian pasien. Saya juga enggak nerimalah dengan ibu kandung saya meninggal yang ditelantarkan seperti itu. Pihak Pulau Dha juga memberikan informasi terkait kematian ini ada indikasi penelantaran sama malpraktek. Kabar yang beredar adalah sang dokter memberitahkan suster untuk melakukan penyuntikan kepada pasien tanpa memeriksa terlebih dahulu ada tidaknya denyut nadi sang pasien. Ya, sementara baru interagasi, itu ada beberapa saksi, ada satu, kedua, dan terangkan tersebut untuk menentukan bahwa apakah benar adanya kejadian tersebut. Pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo pun belum bisa menyimpulkan dengan melakukan tindakan apakah penanganan pasien yang dilakukan oknum dokter dan perawat juga saat kejadian di rumah sakit Sitiwatija disebut malpraktek ataukah sudah sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Sebab saat ini masih dilakukan koordinasi dengan dua organisasi profesi yakni IDI dan Persi. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dari Surabaya, Jawa Timur. Yuda Prawira, INews melaporkan.